Saya mau cerita di awal saya waktu ketemu sama salah satu kogok Yang pada waktu itu ada perkumpulan salah satu istikosan di tahun 2004 Istikosan itu dengan rakyat mencari keberadaan luar yang keperaguan Dan pada waktu itu jam 12 malam saya melaksanakan jikir sholat hajat Tiba-tiba saya merasa terpanggil Dan saya terpanggil dan tiba-tiba saya ada di sholat satu ruangan Kayak istana Dan seketika itu saya muncul disitu Itu ada salah satu kogok yang melihat saya Dan dia bertanya Kira-kira keberadaan luar Yuku Prabowo itu dimana ya mas Dia saya jawab lah Kamu ingin tahu Oke saya ikut saya Saya bilang gitu Sampir saja dia Sampir gret Saya tunjukkan rumah saya Ini rumah saya Jepang wargok Selesai itu dia bilang Akhirnya pada suatu ketika hari itu juga besoknya dia meluncur ke Jawa Timur Bahwa Dua pengawal Akhirnya dia sampai ke rumah saya Dan dia bertanya Oke Ini saya kejurkan semua Beli waktu yang mana Sampan Yang Sampan paket Suruh datang sendiri Tapanya Saya bilang gitu Nah Akhirnya pada Keesokan Harinya Gak sampai esok sih Maret Maghrib itu Dia nyerang dari belakang Sama Toto-toto ulama 4 Nah Saya waktu sholat Maret Diserang ya Dia nyerang saya Ya gak bisa Gak tahu Siapa yang melindungi saya Gak tahu Dia gak bisa Akhirnya saya sudah salam Mata Yardun Saya salam Dengkir bentar Saya singkat Dia lari Kembalan Toto itu Dan lari kembali Ke Serang Banten Nah Nah Disitulah Terjadi pertempuran seru Sengit Antara Kembalan Toto Sama saya Dia Menyewa Dia Giai-giai Koblok Dukun-dukun Koblok Semua disewa Termasuk Ulama-ulama Yang bersubat Yang pekerjaannya Membuat raja Membuat jimat Bikin orang sakti Bikin kebal Itu Tindang semua Termasuk Hos Ali Dari Bali Dari Bali Nomor 1 Dan termasuk juga Panglima Burung Itu kan kompol Di Serang Banten Akhirnya dia bertempur Nyerang saya Terus Terus Dan terus Dan terus Terang Serang 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 Sesampai Serangan Serangan itu Beruntun Saya sempat Kena Ibu Waktu itu Kena Saya sudah Bilang Kamu Berniat Baik Saya Baik Kamu Minta Saya Beri Tapi Kamu Kenapa Tidak Lapor Tidak Bilang Ke Bapak Saya Bila Itu Malah Kamu Ingin Merebut Kalau Kamu Ingin Gini Oke Kita Lanjut Ceritanya Gitu Akhirnya Saya lanjut Terus Bertempur Sama Ulama Ulama Di Serang Banten Tidak Tau Itu Yang Table Berapa Itu Orang Orang Iya Karena Dia Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Karena Dia Mementikan Uang Tidak Mungkin Kalau Tidak Dibayar Akhirnya Suatu Pada Satu Titik Saya Terbentur Dengan Ujung Tombaknya Kepala Toko Itu Saya Terbentur Itu Saya Kena Ini Bukan Ngomong Rekayasa Ini Perjalanan Saya Antara Di Jantung Sama Dikinjal Nah Di Waktu Kenanya Saya Saya Lari Ke Orang Tua Saya Di Jombang Hingga Bantuan Nanya Tolong Pak Saya Kena Orang Tua Saya Jawab Yang Bisa Yang Mampu Hanya Kamu Sendiri Dia Jawab Nah Akhirnya Saya Kepaman Saya Sedati Nah Sedati Saya Belum Sempat Ngomong Saya Sudah Di Stop Saya Gak Bisa Bantu Kamu Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Kamu Hanya Kamu Sendiri Dia Bilang Gitu Akhirnya Aku Foto Sasa Hanya Saya Selesaikan Dua Malam Saya Gak Jualan Saya Jualan Jadi Saya Duduk Kalau Gak Ada Yang Beli Sakit Saya Gak Bisa Duduk Gak Bisa Bangun Tetapi Kalau Ada Orang Beli Itu Saya Sembuh Gak Sakit Sama Sekali Sembuh Saya Tapi Habis Jualan Sakit Lagi Berdiri Gak Bisa Itu Dua Hari Nah Di Waktu Itu Sampai Dua Hari Pas Malam Mulai Laku Kodar Itu Entah Itu Saya Itu Gak Tahu Gimana Ceritanya Yang Di Belakang Saya Yang Ngerasa Gak Bisa Duduk Itu Kayak Ada Batu Besar Itu Melepis Keras Keluar Dari Belakang Gijel Itu Sempat Saya Tengok Kayak Berupa Klaker Itu Be Uas Mencekat Dari Dia Keluar Bunyi Habis Gitu Terakhir Tinggal Usah Mengeluarkan Yang Di Jantung Saya Itu Saya Dekir Mungkin Masih Dapat 300 Kalau Gak Salah 300 Atau 400 Saya Kurang Lupa Sobanya Sekitar Nungis Gitu Itu Saya Dekir Jantung Saya Kayak Mau Keluar Waktu Itu Selesai Berapa Butir Itu Terasa Ini Pecah Jantung Ini Pecah Nah Pecah Jantung Ini Ini Saya Melihat Sendiri Itu Ada Gilatan Cahaya Panjang Itu Keluar Masuk Ada Yang Masuk Keluar Dari Tubuh Saya Masuk Dari Atas Ketubuh Saya Cepat Jadi Modulnya Gini Ini Keluar Dari Saya Cepat Jadi Ini Keluar Langsung Masuk Dari Atas Tahu Apa Itu Mulai Saya Sudah Saat Lagi Ini Pecah Ini Pecah Liatan Saya Ini Pecah Kayak Bicang Dos Keluar Nah Habis Gitu Ada Cahaya Panjang Keluar Masuk Nah Itu Saya Keluar Lagi Saya Datang Ke Kalimantan Nyampe Di Besesir Namanya Panglima Burung Di Hutan Keluar Satu Hutan Semua Pohon Pohon Jati Entah Pohon Apa Itu Semua Gabung Jadi Satu Jadi Pohon Pohon Itu Berupa Lima Burung Semua Akhirnya Jadi Satu Sama Yang Pertama Muncul Tadi Nah Ternyata Dia Sudah Jadi Satu Terus Dia Itu Sungkem Sendikoda Makhini Yang Gak Tahunya Mati Akhirnya Saya Kembali Lagi Keluar Lagi Tas Mau Keluar Saya Sudah Lihat Gusali Yang Di Bali Yang Menguasai Bali Sudah Dari Depan Warkop Saya Langsung Saya Tegur Ayo Kita Lanjut Sampai Sampai Seberapa Kesatian Kamu Saya Bilang Gitu Dia Malah Bilang Sendikoda Lagi Tenggung 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 Bilang Sendikoda Warkosai Lih Tenggung Silahkan Sendikoda Warkosai Nanti Bunggung ini gimana ceritanya dan semenjaya itu saya arogan mulai gak percaya bukun sama riayi karena saya sudah tahu busuknya riayi itu sudah tahu karena riayi yang asli itu hanya mengajarkan sholat membimbing ke jalannya orang yang gak tahu sholat gak tahu jalan-jalan menunjuk doa-doa itu apa dia gak tahu dia yang meluruhkan memberi pencerahan bukan mengasih cimat ngajarkan kesaktian supaya kebal apa itu main anak kecil kalau kebal ya itu mulai saya gak percaya ya itu terus saya berkelana lagi sampai urusan sama yang namanya kepala toko imamnya Masjid Nitiqlal abis itu dia sudah itu terus gak perlu saya jelaskan dia langsung menundurkan diri menjadi memasih tiga lagi sesuatu sakit itu akhirnya akhirnya saya merantau terus berkeliling terus masalah masih ingat gak pemirsa 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 yang mau menghilangkan disini disini ini ini besok kalau David ini jadi ke Surabaya ke Jakarta ke Indonesia tidak saya berhenti jadi paranormal saya gak bakal ngajar lagi saya bilang gitu ternyata besoknya ada berita David lagi sakit jadi gak bisa berkunjung ke Indonesia habis itu saya ngajarkan lagi yang katanya Ratu Adi dia ditangkap sama polisi dimasukkan penjara akhirnya saya buat sepak bola itu di penjara itu akhirnya dia keluar sakit gak tau sekarang mati apa itu saya gak tau saya gak menguruskan sama orang-orang itu nah terus akhirnya saya pergi lagi saya berkelana terus nah akhirnya saya ketemu sama eh masalah ini sama siapa itu ya pasti kata lho sepotongnya saya ketemu-ketemu orang yang merasa gitu-gitu yang saya itu akhirnya saya terakhir itu perjalanan saya di Loper Latino itu saya kan jual kopi nah selama berapa tahun itu kan gak ada hujan loh terus terus saya bingung ini hujan kok gak ada turun-turun seumur itu tinggal segini akhirnya tapi saya saya ambil pakai sanyoy, pompa itu eh tak habis nanti nunggu-nunggu baru penuh lagi tetap itu saya emosi akhirnya saya keluar saya melihat ada berkumpulan jokong, jokong, jokong ya apa itu ritual pakai nangkapkan pusaka-pusaka di Labindo nah itu saya marah saya dari atas langsung turun masuk itu lubang Labindo celam nah itu sempat itu lubang yang masuk itu dia kayak nyembur ada lafad awo gitu ya nah itu langsung makan ada dua ulama yang kena semburan itu ulama entah itu baling-baling entah dari lamong saya gak tahu ya itu akhirnya terus dibubarkan itu orang yang ritual-ritual pakai pusaka itu nah itu saya langsung masuk ke Merapi itu nah ternyata Merapi itu tempat penjaranya mahluk halus yang dikuasai oleh salah satu penguasa yang namanya Prabu Jagad nah dan Prabu Jagad ini penguasa situ dia mempunyai istri yang namanya kalau waduh saya lupa itu dia mempunyai istri pokoknya yang tugasnya hanya mengadili menghukum bangsa fituan yang salah akhirnya akhirnya saya tembus saya tembus ketemu itu saya bertempur bertempur dia lari-lari saya terus saya kejar ketemu sama Mbak Marijan waktu itu di Jakarta itu akhirnya saya benturan sama Mbak Marijan terus Mbak Marijan pulang pulang ke mana itu Jogja lagi ya pulang terus ada kejadian gunung Merapi meledos mau meledos nah terus dia itu ritual di atas mungkin dia pikirannya masih diikuti sama Prabu Jagad kan gitu loh jadi itu dia berusaha menetralkan makanya dia sujud minta doa ternyata Prabu Jagad sudah gak ada akhirnya Mbak Marijan ya kena abu waduh sekembal itu nah udah itu saya terus itu dan terus dan terus panjang diceritakan satu tahun gak dengar habis ini cerita saya makanya ini saya potong-potong saya buat pendek-pendek aja terus ada kejadian orang itu mau ngambil pusaka di atas Semeru pusaka di kecil segini nah itu dia berusaha ngambil gak kuat muntah darah dia gitu loh muntah darah terus dia gak berani ngambil nah akhirnya saya ke ambil dapet satu minggu-minggu kemarin saya ambil nah terus orangnya kesini dokun yang ngambil itu ya itu dokun toplak ya itu pimpinan gus-gus dokun-dokun yang manggilnya dia raja-raja teratu ya itu dokun-dokun yang saya marah-marah kemarin itu dia gak berani taruhnya sama saya makanya sekarang dia ngabdi ke saya ingin belajar lagi ingin apa saya terima karena dia niatnya ingin togba apalagi pusaka-pusakanya sudah mau diserahkan ke saya semua sebagai tanda kekalahan dia itu terus sudah kena saya terus bilang ke istri saya ma nanti jam 2 kalau ada berita apa ya bangunkan saya jam 2 ternyata jam 2 saya dengar kanya istri saya ya gunung semua rumput dos kaget saya loh berarti bener saya bilang gitu itu makanya terus dia mencari dia disini kan minta tolong dokun kokla itu yang katanya pimpinan para kus para kiai yang kuat raja-raja yang kiai intinya kiai yang katanya sakti-sakti dari jimat dari raja yang bisa manggal kodam taek, kodam jin, kodam apa itu ya itu pimpinannya dia merasa kaya kuat karena tak ada nakota nakota curian kok bangga itu itu yang saya bahas goib masih bukan bukan nyata akhirnya dia ketemu sama saya dia kaya sudah besar sendiri dia ibaratnya dia segini saya segini kaya kuat gitu nah habis itu saya ngimbangi dia wah maka itu sempat benturan akhirnya saya lebih tinggi gini lari dia ya itu ceritanya itu paranormal itu dari ke diri dia yang dibuat andalan sama gus-gus gus-gus cancok itu sama dukun-dukun koplah itu nah di surya ada orang yang berusaha ngepesai saya kata apa malah saya marahi dari lapangan kan ada juga masih muda habis gitu dia itu gimana ya kaya-kaya orang sudah wow gitu loh bingung bingung ya itu langsung lagi ngepes-ngepes muna gitu makanya aku kalau ada orang ngepes-ngepes muna welcome silahkan saya saya dites ya diem ya biarpun dia ngerapal baca apa dalam hati apa saya diem tapi kalau sudah jengel saya tempel ini itu sifat saya silahkan ngopi niatmu baik gak sambut baik niatmu jelek karena saya kayak gini ya bukan karena sifat saya enggak saya muat lihat kiai-kiai yang bergedok surba terus kalau ada orang asli raja ini untuk keselamatan kamu itu kiai apa dokul ini bawa heikal untuk keselamatan kamu untuk menjaga rumah kamu taruh di pintu itu itu bukan kiai kiai itu dukun kiai gak ada mas ngasih syarat-syaratan gitu kiai itu ngajarnya ngaji ngajar doa-doa sholat ke orang-orang yang gak ngerti agama aku kan ngasih jimat-jimatan itu kiai tai terus dukun-dukun itu larisan minta laris itu kemana yang bisa melarikan sekarang ini bukan musim pelarisan melainkan persugian ritualnya itu pada darah yang ritual dokonya bukan orang yang minta tolong dokonya itu habis terima uang entah itu puluh juta entah lima juta entah lima belas juta intinya yang orang yang gak tolong tau mateng hukum yang ritual oleh sajen habis gitu darah sama apa itu tulang-tulang entah manusia entah hayam yang gak tahu terutama untuk nutok habis gitu dipanggilkan siapa yang dipanggilkan sempit apa ini terutama sempitnya nah yang megang tongkat ini ini yang megang ini orang tuanya orang tua pungkuk perempuan rambutnya pungkuk panjang nah ini tongkatnya ini biar melematannya iya 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 sama dokonya yang diandalkan selama ini apalagi terus dia mengandalkan lu sapu jagat juta ikan sudah kuat tempel ini sapu jagat juta mantul ratu pantai selatan juap wais gak tahu pengen kuat tempel juga memangnya sekarang banyak kiai-kiai yang meraktek kiai yang meraktek ngasih rajang ngasih rajang Sekarang ibaratnya pendampingnya itu tinggal ngotong hanya. Tapi pendamping itu enggak ada fungsinya. Misalnya nyuri, nyolong, jine maksudnya, jine pendamping katanya kodham, kodham kata kiai. Terus kalau doko yang dipanggil itu demit, itu was, sajen, bedanyangan. Dukun goblok sih, diserah itu apa? Matanya picek, ngerti, cairol ya, saupu aja. Dukun-dukun matanya, santet-santet, taek. Sepurane, mas. Aku ngomong ini, mas, pak, sepurane. Aku ngomong ini, itu was, was, sangking jengkelnya. Nontok uang yang berkeluh besar, disantet, dia apa, terus minta berobat ke dia, malah diperos. Kena gini, kena uang admin, kena uang pemagaran, pembersihan, itu tuh. Dukun-dukun, taek. Makanya, jangan percaya dokun, mas. Ataupun kiai yang ngasih raja-rajaan. Itu bukan kiai dokun. Saya welcome. Silahkan. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, saya nggak ngasih apa-apa, nggak, saya nggak boto, uangmu nggak boto. Saya nggak sombong, nggak boto, aku duitmu. Kalau kamu merasa bikin minta bantuan, monggo, silahkan. Tak bantu, syukur saya mampu. Saya itu, mas, saya nggak mau membantu satu orang yang sudah pernah memuja pesugia. Terus sudah kaya, dia ingin memutus dari perjanjian, menyewa saya untuk membersihkan, saya nggak mau. Mending saya lepas itu sudah urusannya dia. Tapi kalau orang itu nggak tahu, dia itu dibuat tumbal sama dokun atau kiai dari raja-rajaan itu, saya masih pernah menyelamatkan. Tapi dia harus coba. Saya selamatkan, biarpun saya bertempur dengan demit-demit itu, sama dokun-dokun poplay itu. Saya siap. Tapi kalau dia sudah pernah menjalani perjanjian sendiri, masih sudah memakai tumbal, sudah memakai apa, sudah memakai kini, salah-salah berlainnya. Dia kaya, terus dia takut dikejar sama tumit-tumbalnya. Akhirnya minta tolong jalan. Masa aja nggak bakalan bantu, biarin dimakan tumit itu. Itu sudah jatai. Maksudnya saya paling panji lihat dokun sama kiai yang buka praktek. Setu akhir-akhir saya membetulkan rumah ini supaya warkop saya ini bisa mundur. Kalau sudah mundur di sini lebar. Supaya apa saya bisa menampung tamu banyak bagi orang-orang yang jauh ke sini, biar ada tempatnya. Kalau masih gini, saya yang nggak enak. Tempat sudah sempit, di warkop. Posisi rumah masih dalam perbaikan supaya kelihatan baik, orang-orang bisa menginap di sini. Makanya itu saya masih ini dalam rehavan. Kalau banyak tamu saya yang bingung, kasihan, apalagi lompok. Saya cuma minta doanya saja supaya saya menghadapi tukun-tukun koplak sama kiai-kiai yang bergedok itu pakai raja-raja atau jimat-jimatan atau wapak itu. Saya minta doanya. Insya Allah, saya mampu kalau kiai-kiai sama tukun-tukun koplak itu saja.